Selamat Pnumat FM, Semarang Female Station Kita sudah terhubung dengan Mbak Ida yang ada di Demak Halo selamat malam Mbak Ida Iya Kak, selamat malam Oke Langsung saja diceritakan Mbak Ida ini untuk ceritanya Kapan dan dimana terjadinya? Di rumah saya sendiri Kak Oke Itu waktu mahrif Tiba adan mahrif Udah selesai adannya Kan udah sepi itu suasananya Nah, waktu saya mau sholat mahrif Mau wudu lampu ruang makan itu kan Dalam keadaan mati lampu belakang itu mati semua Tapi ada ibu saya di kamar mandi Cuman lampu kamar mandinya aja yang nyala Tapi lampunya pur lampu ruang makan itu Dalam keadaan mati Nah, waktu saya mau Nyalain lampu ruang makan Itu kan ada tempat untuk sholat Jadi satu ruangan sama ruang makan Nah, itu biasanya jadi tempat apa Kalau pakaian yang habis dijemuri kan Dipindahnya di situ Ditaruh satu ruangan sama Tempat sholat tadi Nah Itu tuh saya lihat Beju milik ayah saya Warnanya biru Itu keangkat sendiri gitu loh Kak Saya langsung kaget Ya, kan lampu mati Tapi kayak sekilas Lihat dikit gitu Kan soalnya deket banget Sama baju yang tadi Kayak keangkat seliranya Ujungnya Ujungnya kayak keangkat Terus waktu lampu saya nyalain Nah, itu bajunya langsung lepas gitu Kayak dilepas gitu Jadi itu pegangan orang Jatuh berarti bajunya? Ya, kayak Ya, kayak jatuh gitu loh Kak Terus kayak goyang-goyang gitu Kan kena apa ya Ada kayak keranjang gitu loh Kak Nah, kayak goyang-goyang gitu Yang kalau di keranjangnya tadi Jadi itu kayak Baju ini semacam kayak keangkat gitu Terus Dijatuhin lagi Betul Iya Pas lampu tak nyalain gitu Oke Kalau misal Di rumah Ada gangguan lainnya gak, Mbak? Pernah Itu Waktu Saya mau tidur Itu Segilas Waktu Kan lampu Kamar mati Nah, waktu saya masuk Mau masuk kamar Lampu Lampu kayak Lampu Tumbler gitu loh Kak Kan remang-remang gitu Nah, itu di atas lemari saya Ada perempuan Duduk di situ Terus saya Gak jadi masuk lagi Oh, jadi ini Pas dari luar gitu ya Mbak Ida dari luar kamar Mau pengen masuk kamar Iya Oke Sosok wanita ini Wanita dewasa atau anak kecil, Mbak? Kayak Remaja gitu Oke Oke Lalu? Lalu ada lagi Kak Waktu jam 1 malam Saya kebelet bibis Kamar mandi Terus Waktu masih di dalam kamar mandi Di depan kamar mandi itu Seperti ada Apa ya Kayak kaki lari Kaki? Iya Lari di depan kamar mandinya Duduk-duduk Itu berarti posisinya Mbak Ida Lagi di dalam ya? Iya Masih di dalam garoan Terus paginya Saya kan tanya Ke Ibu Mah Tadi malam Aku pipis jam 1 Itu apa ya Yang di depan orang ini Yang lari Kalah itu mungkin tikus Gitu kan Nanya Tapi kok Kalau tikus kok Suaranya itu Kayak langkah kaki Tapi lari gitu loh Kak Kayak berat gitu ya? Iya Duduk gitu loh Cepat jalannya Oke Ini mungkin Kalau misal dari orang tua Atau Mungkin Yang disana itu Ditempati berapa orang Mbak rumah? Empat orang sama saya Jadi Bapak Ibu Mbak Ida sama saudara? Sama saudara Oke Kakak adek? Adek Adeknya umur berapa Mbak? Umur 8 tahun 8 tahun Cowok atau cewek? Betul Cowok Cowok Oke Di rumah ada berapa ruangan Mbak? Ada Ruang tamu Kamar tidurnya Tiga Terus ruang keluarga Ruang makan Sama dapur Kamar mandi Udah Oke Berapa itu? Lalu untuk kamar mandinya Posisinya Ada di Ada di Paling Belakang Jadi Ruang makan Terus utaranya dapur Terus utaranya baru kamar mandi Ada dua Oke Terus Di Belakang atau di Samping gitu Ini masuknya rumahnya Dekat atau Maksudnya dipadat penduduk Atau padat perumahan gitu Mbak Atau ada sekat-sekat yang Padat penduduk Oke Berarti samping kanan samping kiri Belakang gak ada tanah kosong gitu-gitu ya? Gak ada Oke Untuk di depan rumah Ada pohon? Atau mungkin di sekitaran rumah gitu ada Ada Di depan rumah ada Pohon apa? Ada pohon mangga Pohon mangga ada tiga Oke Ini tadi yang dilihat oleh Mbak Ida Yang di kamar Yang di Sedang duduk di atas lumari Itu cukup jelas gak Mbak? Cukup jelas sampai bisa digambarkan Kayak Pakaiannya apa? Kayak Bayangan hitam gitu Saya duduk disitu Oke Jadi ketika Masuk Posisinya Lampunya masih gelap gitu Tapi seperti ada orang yang Diduduk di atas lumari Iya Iya kaget Oke Tapi walaupun samar Bisa di Apa ya? Bisa tergambar gak Mbak? Untuk rambutnya Bisa Bisa Panjang? Rambutnya nutupi Nutupi Wajahnya gitu Sangat perut mungkin Oke Oke Lalu Mbak Ida Adek pernah Ini Mbak Ida disana udah lama belum Sama Orto? Udah Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2008 Oke Selama disana Adek pernah Ngomong satu Hal yang aneh gak Mbak? Karena Gak pernah Oke Kalau misal Mbak Ida Ada di rumah Satu tempat yang Mungkin Bisa dibilang Hawanya itu berbeda Ada gak? Ada Ada beberapa Di mana Di pojok Di ruang makan itu Ada dua tempat Yang Yahawanya agak beda gitu Di sebelah Timur Timur mana Ya timur Yang timur Arah ke selatan Pocok itu loh kak Timur apa itu Terus Yang mana yang Di ruang solatan itu Yang pojok Oke Kalau di kamarku Itu yang Tepatnya Balakang lemari itu kak Itu lemarinya Lemarin lama ya Mbak? Itu baru Oh baru Termasuknya baru Oke Ya 5 tahunan lah Dari 2015an Oke Kalau misal dari Bapak atau Ibu gitu Pernah Cerita gak sama Mbak Ida? Pernah Kalau Ibu itu Cuman bisa merasa Ini hawa aja Gitu katanya Oke Ya ruangnya ya itu Kayak yang aku ceritain tadi Di sebelah Itu Ruang makan yang Sebelah Timur Sama ruang Sholat yang Sebelah Petara Di pojokan Kalau Mbak Ida sendiri Biasanya kalau misal lagi tidur Gitu Pernah gak? Iya Untuk Apa ya Ketindian? Alhamdulillah gak pernah Gimana? Gak pernah kak Tapi emang paling Terlihat jelas itu Ketika Mbak Ida Di ruang makan itu tadi ya Di mana Baju bisa sampai Keangkat Terus kayak Dijatuhkan kembali Iya Iya Goyang-goyang gitu Aku kira malah kucing Gak Ternyata kucingku tidur Di kamarku Oke Tak intip Gak ada apa-apa Di situ Oke Tapi jelas banget gitu loh kak Dingin mataku itu Di depan Soalnya Masnya Caranya deket banget Sama pas pajuk tangga tadi Tempat pajuk pas tangga tadi Lagian Itu Posisinya masih ada di Dalam ruangan ya Mbak ya Jadi Katakanlah Kalau misalnya kena angin Juga kayaknya Gak mungkin karena tertutup gitu ya Iya Gak ada angin sama sekali Mbak Ibu Oke Mas Bo Ini Sepertinya Satu cerita yang Bisa dibilang menarik Karena Gangguan yang dialami oleh Mbak Ida ini Bahkan sampai Memunculkan sebuah aktivitas Poltergeist Atau Apapun itu yang ada di rumah Mbak Ida pada waktu itu Bisa sampai Menggerakkan Benda Dan apakah sosok yang Mengganggu Mbak Ida ini Adalah sosok yang Pernah dilihatnya Di dalam kamar Sosok wanita yang Pernah duduk di Lemari Mbak Ida Atau Ada yang lain Mas Bo Ini Buat Mbak Ida ya Iya Iya Kak Ini sekarang Jeningan ada di kamar Jeningan Iya betul Iya Dan jeningan Saya bayangkan Jeningan duduk Terus kemudian Jeningan pakai guling Bersandar di tembok Sambil Berselimut ya Terus kemudian Depannya Jeningan ada lemari Di sebelah kiri Nonseu Itu nonseu kotaknya Sebelah kanan Jendela Gimana Kak Suaranya Enggak terlalu jelas Nonseu Di sebelah kanan Jeningan Kotak itu apa Jendela Atau apa Itu Bukan Seperti kaya Jendela keramik Apa sih Kurang tahu namanya Oke Di depan jendengan Sebelah kiri Ada lemari Iya Kalau bahasa saya Kaya lemari Yang bisa dibongkar Pasang itu ya Mbak Iya Betul Oke Terus kemudian Sebelah Berarti mana Karena terus kemudian Di sebelah kiri Jendela Baru pintu masuk Iya Mbak Iya Betul Oke Nonseu Mbak Ini sekali lagi Bukan untuk Menakut-nakuti Mbak Iya Memang Gak tahu kenapa Ada satu perubahan Sudara Saat ini Di kamar Di kamar Mbak Ihda Nonseu Kalau bahasa saya Iya Jendengan Tidak tahu kenapa Jendela tidak tenang Disini sebenarnya Nonseu Oke Terkesan anda ini Sekarang kayak Diawasi Kayak orang itu Kayak ditungguin Dan gak tahu Kenapa itu Kayak ada Meja rias Dekat emari itu Apa ya Kayak ada tempat duduk Disitu Meja rias Oke Terus kemudian Disitu ada Tumpuan buku Atau apalah itu Iya Itu betul Oke Terus kemudian Ada boneka Atau apa itu Mbak Bonseu Boneka Boneka Atau apa sih Apa tas yang Berbentuk Boneka Tas yang ada Bonekanya Atau apa itu Kotaan Terus kemudian Ada boneka Apa itu Mbak Gak ada boneka Di sebelah Dekat Lemari Oh iya Di dalamnya Ada boneka Oke Menseu Mbak Disini memang Ada Sesosok Cewek Memang Dan itu Seumuran Anda Menseu Oh iya Betul Dan kalau Bahasa saya Ini Kisaran umur Ya Bisa dikatakan 19 Sampai dengan 25 tahun Kalau Range Rangenya Seperti itu Menseu Iya Menseu Bau 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 sesuatu Bapak Sekarang Oh maaf Kak Aku gak bisa Bau ini Maksudnya Gak bisa Mencium Aroma Gitu Oke Kurang tahu Gimana Tapi Yang dirasakan Mbak Ida Sekarang Memang Ada Perbedaan Gak disana Iya Gak ada Oke Jadi takut Talan Tapi Mas Bo Apakah Sosok Si wanita ini Juga yang Dilihat Mbak Ida Pada waktu itu Kalau bahasa saya Seperti itu Mas Jadinya gini Mas Ini sudah Ini sudah lama ada Di situ Mas Kalau bahasa saya Gitu Jadinya memang Ini kalau bahasa saya Gini mas Kalau orang itu Sebenarnya itu Dia mencari teman Mencari Mencari teman Kalau bahasa saya Mbak Ida Mbak Ida ini sendiri Tanpa Anda sadari Terkadang itu juga Jendengan Kalau pada waktu Jendengan Sedih Itu terkesan Kayak ada orang Yang gini Merasa Seakan-akan Kayak ada yang Nenyemi-nyemi Kalau bahasa saya Menenyemi itu gimana Menenangkan Menenangkan Oh gitu Seperti itu Dan tidak tahu Kenapa Pada waktu itu Dibayang saya Jendengan Sedang menuliskan sesuatu Jadinya Torehan Jendengan Dituliskan di salah satu Tidak tahu itu Buku atau apa Terus kemudian Ada sesuatu hal Yang gini Jendengan merasa Kayak ditemani orang Kalau bahasa saya Gitu Iya betul Itu apa Mbak? Suara apa Mbak? Suara apa barusan Mbak? Suara Iya tadi Nggak ada apa-apa Nonsewe Mbak ya Ini bukan kita Menakuti ya Ini karena kita disini Kan pakai Headphone Pakai headphone Iya Dan saya sangat jelas Tadi ada suara Oh gitu Itu suara siapa Jendengan Bersendawa Atau suara kucing Atau suara kucing Atau suara apa Kak cewek itu Ini benar-benar saya Dan mas Suara Suara mobil mungkin Kak Enggak Bukan 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 mobil Mbak Nonsewe Mbak Nonsewe Mbak Nggak ada suara apa-apa Kak Ini kalau bisa diulangi Siarannya Apa Ininya Lebih asik mungkin Nanti Jaden akan Dengari suara Suaranya jelas Dan ini tidak Big sound Tuh Ini ya Mbak 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 Ida ya Ini dari Ini dari pendengar Dari pendengar juga sudah ada yang komen disini Kenceng banget suara tadi Melenguh Melenguh Nggak ada Dari Gitsu di Gayam Sari Aku malah nggak tahu Di grup juga Banyak yang Ini tidak Big sound Kita tidak men-install Big sound itu Ya Nggak tahu Kak Oke Tapi apakah ini memang Bisa dibilang Alasannya untuk Apa ya Mas Melakukan interaksi Di depan Mbak Ida Mungkin Karena Untuk Apa ya Ketemu sama teman seumuran Gitu mungkin Ya kalau bahasa saya Seperti itu Jadi kalau gini Kalau bahasa saya Dia bersahabat sih Mas Jadi memang Mencari Kalau bahasa Mencari Teman ngobrol lah Bahasanya kalau Di dunia kita Seperti itu Dan ini Ini tadi suaranya Jelas sekali Maka dia itu Saya tanyakan Apakah itu Karena memang Suaranya Jadi ini Ini di grup Rame Mbak Nonseu Karena Ya memang Seperti itu Kita tidak Menyetel Back sound Seperti itu Bukan terus Saya menakut-nakuti Dengan Mas Nonseu Dengan Mas Irfan Tapi kita Disini Menangkap Suara itu Dan sangat jelas Dan ini Para Nonseu Kerabat Langsung banyak yang bergabung Langsung banyak bergabung Di grup ini Ada yang di grup Terus kemudian Di mana Di ofisial Dan sebagainya Tapi Itu berarti Mungkin Ya dari sosial Kita yang Mas Bisa Ya kalau Bahasa saya Memang ada interaksi Disitu Di kamar Mbak Ifda Iqda Memang ada Sesuatu Dan jenengan Diawasi Disini Sebenarnya Diawasi Bukan Sesuatu Yang negatif Tapi Kalau bahasanya Diawasi Ditemen Nonseu Ini energinya Positifan Ya kak Saya sudah bilang Tadi ya Bahasa saya Friendly Jadi Ramah Karena memang Dia mencari teman Saya gambar Saya ini memang Disini Ini saya gambarkan Ramahnya panjang Sebab lebih Nonseu Memakai Anteng-anting panjang Terus kemudian Dia memakai Memakai batik Kalau bahasa saya Seperti itu Dan itu Seumurannya Jenengan Dan dia memang Sudah lama Ada Di area itu Bahkan Nonseu Sebelum dibangun Rumah Rumah Anda Disitu Ini sudah Ini Sudah Sudah ada Disitu Nonseu Tapi Apakah Ada Alasan tertentu Mas Bu Kenapa Kenapa Mbak Ida Yang dipilih Menjadi teman Apakah Karena memang Di satu lokasi Atau memang Ada frekuensi Yang nyambung Ya mungkin Kalau bahasa Salah giganya Vibrasi Daripada Mbak Ida Ini sendiri Jadi bisa Dibilang Cocok Kalau bahasa saya Frekuensinya Med Seperti itu Meskipun Hanya bisa Dirasakan Mungkin Terkadang Melihat Cuma itu Hanya Bayangan Seperti itu Bahkan juga Nonseu Pernah gak Suatu Suatu hari Gitu ya Jenengan itu Ada Menyimpan Barang Sesuatu apa Di meja Terus kemudian Kok Ada disini Berpindah Sempat gak Ada kejadian Seperti itu Pernah Pernah Remote TV Oke Remote TV Oke Terus kemudian Ada lagi Nonsei Kunci Apa-apa Itu Kunci Kalau saya ingat Aku cuma Remote Saya ingat Karena ini mungkin Untuk mencari perhatiannya Disitu Iya Karena ini Sosok ini Dia mencari Apa ya Perhatiannya Mas Tebar persona Ala dia Kalau bahasa saya Gitu Tapi itu Di ruangan lain Kak Tidak di kamarku Gimana Remote itu Di ruang TV Di ruang keluarga Terus Itu Waktu malam Itu ada Waktu malam itu Ada di Disitu Tergeletak Tapi waktu Pagi-pagi Sudah gak ada Oke Dan Anehnya Disitu Berpindah Di tempat Yang tidak Semestinya Ditemukan Di tempat Yang tidak Semestinya Atau Gimana Lalu Yang di Ruang Salah Yang baju Itu Gimana Oke Karena Dia suka Warna Biru Dan Merah Mudah Dan Kebetulan Kebanyakan Pakaian Jalan Mungkin Ada Dengan Merah Mudah Men Betul Oke Jadi disini Ada satu Frekuensi Yang Met Kalau Bahasa Saya Gitu Mungkin Itu Mbak Ida Mungkin Sampai disitu Mbak Ida Karena ini Pas di jam 1 Jadi mungkin Cerita dari Mbak Ida Bisa menjadi penutup Di perjumpaan kita Pada malam hari ini Thank you Mbak Ida Dan sekali lagi Semoga Ini juga Udah Bikin Mbak Ida Nggak Ngerasa takut lagi Di rumah Gitu ya Iya kak Terima kasih kak